Jari kejauhan tergambar cerita tentang kita Terpisah jarak dan waktu Ingin kuungkapkan rinduku lewat kata indah Tak cukup untuk dirimu Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu Dan apabila tak bersamamu Ku pastikan ku jalani dunia Paksa indah kemarin Sederhana terjawamu sudah cukup Lengkapi sempurnanya hidup bersamamu Tiga hari ku lalui Tanpa halamu Bercuma Senyuku Dengan dia Dan apabila Bersamamu Ku pastikan ku jalani semua Paksa indah kemarin Sederhana terjawamu sudah cukup Lengkapi sempurnanya Sebab kau terlalu indah Dari sekedar kata Dunia berhenti sejenak Menikmati indahmu Halo anak kota Selamat sore Kembali lagi bersama saya Niko Dalam podcast Ngiter Ngabuburit Di Termina Sekarang kita lagi ada dimana nih ya? Ada yang tau gak kira-kira? Ada yang tau? Ya kita lagi ada di Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok Nah kali ini Kita akan kembali nih membahas Mengenai mudik Seputar mudik lah pokoknya Untuk itu sekarang Di samping saya sudah ada Korsatpel dari Terminal Tipe A Jatijajar Bapak Asri Halo anak kota Bapak Asri Bapak Asri Bapak Asri Bapak Asri Bapak Asri Alhamdulillah baik Mas Niko Mas Niko gimana? Luar biasa baik Luar biasa Nah ini Kita ngiter lagi nih ya Ngiter-ngiter terus pak Oke terus Gaskan kalau kata anak sekarang ma Sikat Semangat dong Semangat dong Pasti dong Udah mau jam buka juga nih semangat kasir Oh pastinya Nah pak Ini kan udah hamil berapa nih pak? Hamil 10 kita nih Hamil 10 udah ya Udah gak terasa ya Betul Sekali Ini pak Kan mudik tahun ini Kira-kira kan Bakal rame kayak pak Kira-kira ada gak sih pak yang membedakan mudik tahun ini dari mudik Tahun-tahun sebelumnya terutama pada saat pandemi kemarin pak? Iya Mas Niko Memang Di awal tahun Presiden kita Bapak Jokowi sudah mengumumkan bahwa PPKM Sudah dicabut ya Artinya Kebebasan untuk masyarakat melakukan aktivitas Itu sudah tidak ada lagi aturan yang mengikat gitu Beda dengan di tahun lalu ya Di 2022 PPKM diberlakukan Artinya segala aktivitas kita pun masih Masih ada batasan gitu Walaupun Di 2022 Tetap ada namanya angkutan lebaran Tapi ada keterbatasan Baik Kapasitas Terus Jarak Juga kan Itu kan dibatasi juga Nah di tahun ini Perbedaan yang sangat mencolok adalah Kita ini bisa Berjalan Kemana saja Tanpa ada batasan-batasan Ya Tapi tetap protokol kesehatannya itu Harus menjadikan prioritas nih Mas Niko Ya Karena kan Walaubagaimanapun yang namanya Virus Covid itu masih ada ya Di sekitar kita ya Harus terus waspadai Gitu Itu juga yang harus kita waspadai Jangan sampai lah Di tahun 2023 ini Angka Kasus kenaikan Covid nanti meningkat lagi Itu yang kita harus hindari ya Mas ya Betul Pak Jangan sampai Covid bisa terlalu lagi Betul Mas Nah Pak Kalau dari BPTJ sendiri Pak Kira-kira Persiapannya sudah sejauh Sejauh apa sih Pak Dan apa Apa saja nanti yang akan dilakukan BPTJ Pada saat Ini Pak Oke BPTJ disini Saat ini Dalam rencana operasionalnya Pertama Kita melakukan ram cek Mas Ram cek itu kita memastikan bahwa Kendaraan yang digunakan oleh pemudik tersebut Safe, aman Laik jalan Ram ceknya ini di semua terminal Pak Ram cek di setiap terminal Kemudian ada juga Mas di pul-pul angkutan pariwisata Kita juga konsen kesana Mas Kita juga ram cek Artinya masyarakat-masyarakat yang menyewa angkutan pariwisata itu Pada saat mereka mau liburan dengan keluarga Ataupun mudik Itu kita pastikan untuk kendaraan-kendarannya laik jalan Mas Kemudian kita juga ada Pemantauan di pelabuhan Muara Angke Mas Juga ada Kemudian ada juga pemantauan di 9 terminal di wilayah Jabotabek 4 wilayah terminal kita BPTJ Kondok Cabe Jati Jajar disini Kemudian Poris Pelawat Baranang Siang Dan 5 terminal di wilayah DKI Jakarta Selain itu kita juga ada VMS nih Mas Yang mobile bergerak Di tol-tol dalam kota Mas Kemudian ada juga Pemantauan untuk di daerah-daerah wisata Daerah-daerah wisata Ya Itu juga kita lakukan pemantauan di sana Supaya memastikan Warga Yang akan berwisata Selama musim Angkutan lebaran ini pun Tetap bisa merasakan nyaman Mas Kita juga harus akomodir mereka Ya seperti itu Karena kan kalau pas lebaran itu pasti Semua tempat Tempat wisata itu penuh banget pasti Pak ya Betul Orang dari mana-mana Datang ke sana Pak ya Betul Jadi harus Kita Sama-sama Ini ya Pak, mengawasi kali ya Biar lebih Aman dan nyaman orang-orang wisata Mas Niko sendiri nanti wisata kan? Waduh Pak, kayaknya saya di terminal aja Pak wisata Pak Oh di terminal aja ya Berarti nemenin saya dong berarti Aduh Boleh nih Pak, boleh boleh siap Siap Pak Kita gaskan ya Mas ya Gaskan aja Pak Lalu Pak Kalau untuk di sini nih Pak Di Jatijajar Pak Kira-kira Akan seperti apa Pak Akan ramai atau Pak Nanti ada Khusus gitu Pak Gimana Pak? Baik Di terminal Jatijajar sendiri Yang pasti prioritas kami pertama Kami ingin memastikan kendaraan yang berangkat Dari terminal Jati Jajar ini Laik Jalan Jadi rutin setiap hari Kami lakukan ramcek untuk setiap armada Ya Kemudian sebelumnya Kita juga ada pemberian stiker juga Stiker tanda Laik Jalan Tanda Laik Jalan untuk armada tersebut Yang berlaku selama Musim angkutan lebaran tahun ini saja Gitu, itu yang pertama Terus yang kedua Kami di Jati Jajar juga memperbaiki Beberapa fasilitas layanan kami Tujuannya pertama mas Dan pertama dan utama Untuk menambah kenyamanan Penumpang kami Supaya ada experience yang beda Mereka datang ke terminal Jati Jajar ini Seperti itu Terus yang ketiga Kita siapkan SDM kita mas SDM terminal ini yang benar-benar Humanis, melayani Ramah, sopan Standby 24-7 katanya Kalau kata Mekdi kan 24-7 Artinya setiap hari Kami ada 24 jam Full ada Tim operasional kami Siap Berarti pakai stifan pak ya Betul Kalau tidak pakai stif bisa Bisa tipes mas Betul Betul Kalau misalnya nih Nanti Kan akan ada Pemantauan pak ya Baik itu Pemantauan jumlah penumpang Yang berangkat Maupun yang keluar Maupun dari Pemantauan jumlah armada Armada bis sendiri pak ya Ya Itu kira-kira nanti Yang akan dilaporkan Yang akan dilaporkan itu Formatnya seperti apa gitu Oke Jadi Di terminal Jati Jajar ini Kami juga Ada namanya sistem TOS Terminal online sistem Disitu nanti memuat data Kedatangan armada Ya Pada pukul berapa dia datang Terus Ada juga Data mengenai Penumpang yang naik Penumpang yang naik dari sini Dan penumpang yang melintas Melintas disini maksudnya Tadi sebelumnya Dia berasal dari Mana Kemudian Masuk ke dalam terminal ini Dan nanti data Bisnya Keluar Keluar Betul mas Niko Jadi Seperti itulah gambaran Data-data yang akan kami Laporkan Ke pimpinan nantinya Di posko pusat Itu sudah online pak ya Dan itu online By system berarti ya Betul Canggih banget itu ya Terminal ini ya Harus mas Harus mengikuti Kemajuan jaman Oke dong mas Harus itu Terminal ini juga akan menjadi Kuang rumah dari mudi gratis nih pak Oh iya Betul Betul Itu Kapan sih pak Keberangkatannya dan Tujuannya kemana saja Oke Jadi Mudi gratis Di terminal jati jajar ini Itu nanti pelaksanannya tanggal 18 April Ya Ada apa 18 April itu selasa Selasa 18 April disini Mudi gratis dilaksanakan Kita kasih tempat khusus nanti Untuk Masyarakat yang mendapatkan Apa Tiket mudi gratis tersebut Secara online Dan saya dengar Memang infonya sudah habis Kuotanya ya Antusias masyarakat itu Tinggi sekali pak Luar biasa pak Baru dibuka berapa hari Baru berapa hari Full langsung kuotanya Berarti kan Orang itu Benar itu pak Berarti datanya Bahwa antusias masyarakat tahun ini Untuk mudik itu tinggi sekali pak Ya Ya Nah Karena tinggi Makanya Kami dari jati jajar Menyiapkan area-area khusus Untuk penumpang mudik gratis Dan itu Bisa Terlayani dengan maksimal pak Karena Dengan luas area kami itu 10,3 hektare Kita punya bangunan-bangunan yang Ready juga Untuk menampung Hermada bus dan penumpang yang ada saat ini Saya yakin Mudik gratis tanggal 18 April nanti Akan berjalan dengan Lancar Berarti persiapannya Dari sekarang Sudah matang pak ya Menyambut Betul Betul banget mas Betul Makanya kita ini sekarang lagi gencer-gencer Untuk memberikan yang terbaik Hal-hal yang kurang Di awal tahun Langsung segera kita perbaiki mas Seperti itu Contoh Paling simpel nih mas Fasilitas layanan toilet Nah sekarang kita perbaiki semua mas Pokoknya datang ke jati jajar Angkutan lebaran Toiletnya oke Selain toilet apa ya pak Kayak mungkin Kebersihannya gitu pak Kebersihannya juga sama mas Kebersihannya juga sama Anak kota yang Beli tiket sendiri nih Untuk berangkat dari terminal ini Terminal jajar kota Depok Itu gak perlu khawatir Karena Semuanya sudah disiapkan Menyambut dari Masa angkutan lebaran Tahun ini Pokoknya Kata pak Asri ini udah Beres lah semuanya Udah aman lah Kalau kalian memberikan Dari terminal ini Kalau Ini pak Kalau misalnya Pengamudi Pengamudi bisnisnya nih pak Untuk Apa namanya Pembesaran kesehatan Ada gak sih pak Oh itu ada Ada Jadi kita di terminal jati jajar ini Memang akan membangun Post kegabungan Ya Disitu ada unsur keamanan Disitu ada unsur kesehatan Salah satu tugas dan fungsi Daripada unsur kesehatan itu Yang tadi mas Niko bilang Ya Mereka akan mengecek Kondisi daripada Awak kru tersebut mas Seperti itu Kalau misalnya penumpang Yang mau ngecek Boleh pak Boleh Silahkan gak apa-apa Oke Untuk memastikan kondisinya Sehat selama perjalanan nanti Gitu mas Itu Penting banget tuh anak kota tuh Kalau kalian yang Misalnya Lagi murid nih Di terminal jajar nih Terus Merasa korang anak badan Misalnya nih Mampir ke Post kesehatan Yang ada di terminal ini Betul Betul Pastinya Oke Nah kalau Bapaan nih Kayaknya dari Pak Aset sendiri Ada gak sih pak Pesan dan Pesan-pesan untuk anak kota Yang mau mudik pak Ya Anak kota Saya Mengajak Anak kota Sekarang ini Yuk Berangkap dari terminal Turun di terminal Terminal sekarang Sudah banyak berubah Kami di jati jajar Kami di jati jajar juga Melakukan perubahan itu Kami berbenah Kami Memberikan Yang terbaik Untuk anak kota Ya Jadi Jangan ragu Jangan takut Berangkat dari terminal Pulang Turun di terminal Karena apa Karena satu Armadanya sudah Kita pastikan Layak jalan Itu yang paling penting Safety Nomor satu Oke nih Hmm pak Untuk menutup Saya punya pantun nih pak Eh jangan Jangan Gue aja Ada nih pak Woi tuan rumah Pasti ada Kota Depok ini Terkenal dengan Pantun Pada saat Setiap mengawali Ataupun Menutup Diskusi Cakep Belum cakep mas Kan belum mulai Belum Belum Mau denger gak nih Mau gak Anak kota mau denger Mau Mau denger Oke Oke pak Langsung dimain kan pak Dimain kan Buka puasa Makan pisang kepok Cakep Mau pinter Harus belajar Cakep Anak kota Yang ada di kota Depok Cakep Mau mudik Naik bisnya Di terminal Jati Jajar Wee Gasken Nah anak kota Sekian Episode kali ini Tunggu dulu Tunggu dulu Ada sedikit Perform Dari kami Terminal Jati Jajar Boleh kan Sekarang nih pak Sekarang lah Saya siap-siap dulu ya Nah kayaknya sekian dulu nih Anak kota Ngiter Untuk episode kali ini Dan jangan lupa Anak kota Tonton Dan saksikan episode Selanjutnya Hanya di Channel youtube BPTJ Saya Niko Pamit undur diri Salam Transportasi Hanya bilir bambu Tempat tinggal kita Tanpa hiasa Tanpa lukisan Beratap terami Beralaskan tanah Namun semua itu Milik kita Memang semua itu Milik kita Sendiri Hanya alang-alang Pagar rumah kita Tanpa anjelir Tanpa melati Hanya bunga baku Tumbuh di Halaman Namun semua itu Punya kita Memang semua itu Milik kita Haruskan 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 Kita beranjak Ke kota Yang penuh Dengan tanya Lebih baik Disini Rumah kita Ada disini Rumah kita Ada disini Terima kasih